Intro Halo guys, ketemu lagi di channel youtube Gusti Eka Semoga semua hidup sehat dan berbahagia Di kesempatan video kali ini kita akan membahas seekor belalang sembah dan mitosnya Belalang sembah atau belalang sentadu adalah serangga yang termasuk ke dalam Urdo Montadea Dalam bahasa Inggris serangga ini biasa disebut Praying Mantis Karena sikapnya yang seringkali kelihatan seperti sedang berdoa Kata Mantis berasal dari bahasa Yunani Mantis yang berarti peramal nasib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman pasti sudah tahu tentang belalang sembahkan Ternyata hewan ini mempunyai beberapa fakta unik loh Kira-kira apa saja ya? Belalang sembah mempunyai spesies yang cukup banyak Sekitar 2300 spesies Telur belalang akan menetas setelah berumur 5 bulan Belalang akan keluar dari telur dengan bentuk yang sama seperti belalang dewasa Belalang akan mengalami pergantian kulit selama 10 kali untuk mencapai usia yang dewasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Belalang ini termasuk serangga yang cukup gesit dalam berburu makanan Dan fakta unik yang terakhir belalang sembah ini adalah Setelah berproduksi belalang jantan akan dimakan oleh belalang betina Belalang jantan yang dimakan itu akan dijadikan sumber makanan untuk telur-telurnya Sedangkan mitos dari belalang sembah ini adalah Belalang sembah atau belalang hijau sering dikaitkan dengan hal mistis Karena sikapnya yang terlihat seperti sedang berdoa Mitos yang populer sejak dulu Kehadiran belalang sembah di rumah menandakan bahwa ada nenek moyang atau leluhur yang sedang bersedih Sementara arti belalang sembah masuk rumah malam hari dan berbunyi Di negara China meyakini bahwa akan ada bencana besar yang terjadi Sedangkan di Eropa jika seseorang membunuh belalang sembah yang masuk ke dalam rumah Orang tersebut akan tertimpa kesialan bertubi-tubi Terlepas benar tidaknya mitos tersebut Hanya andalah sendiri yang bisa menilai Cukup sekian dulu teman teman Video kali ini kita sambung di video yang akan datang Terima kasih Matur nuun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton